shalom bapak ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan shalom salam sehat untuk kita semua sebelum bersama-sama kita menerima firman Tuhan melalui renungan sapaan iman GKC Margui dan Surakarta marilah kita mempersiapkan hati kita di dalam doa Tuhan Yesus Bapak yang penuh kasih kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai kesempatan untuk sejenak kami menikmati resapi sebagai sarana pemeliharaan iman kami berilah kami hikmat dan tuntunlah kami memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut berkat firman mu amin Bapak ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus resapi pada hari ini saya beri judul Batasan Nats diambil dari Yohanes 14 ayat 21 Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Bapak ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Batasan Batasan adalah kekang Saya yakin tentu kita semua tidak ada yang suka untuk dikekang atau dibatasi Tentu mau kita bebas sebebas-bebasnya Namun kita perlu ingat Tidak pernah ada keseimbangan jika kita tidak mempunyai atau tidak menghormati batasan-batasan Dikekang itu memang tidak enak Tetapi Marilah Kita belajar untuk melihat Dari sisi lain bahwa Ketika Tuhan memberikan batasan kepada kita Pada dasarnya Tuhan Sedang memberikan kita kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepadanya Bapak ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Batasan Batas atau pemisahan Itu ternyata telah ada sejak dunia ini diciptakan Mari kita tengok kembali Satu Setelah terang itu diciptakan Terang itu dipisahkan Allah memberi pemisahan atau batasan antara terang dan gelap Disinilah batasan diperkenalkan Ternyata Pemisahan atau batas itu telah ada sejak dunia ini diciptakan Yaitu ketika Allah memisahkan terang dari gelap Kedua ketika Allah menciptakan manusia Manusia diberi kebebasan untuk menikmati taman Eden yang memang dipersiapkan baginya Serta buah-buahan yang ada di taman tersebut Namun Di dalam kebebasan tersebut Allah memberikan suatu batasan Sebuah batasan Dengan melarang manusia makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik Dan yang jahat Bapak ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kalau kita menilik ke Sekililing kita dalam dunia fisik Sekililing kita Kita ambil contoh di jalan raya Kita mengenal lintasan jalan Pembatas jalan Dan marka jalan Jika kita mau aman dalam menempuh perjalanan Tentunya kita akan mengikuti batasan-batasan tersebut Demikian pula Adanya pagar rumah atau Batas parkir kendaraan yang berguna sebagai batasan Untuk melindungi keamanan wilayah yang ada di dalamnya Dan sekaligus Batasan untuk kita Yang di luar tidak melampauinya Bapak ibu dan saudara yang terkasih Dosa Berawal ketika kita mengizinkan Batasan kita menjadi kabur dan relatif Secara fisik Batasan dapat diterobos Kita bisa menerobos Lintas jalan Pembatas jalan Marka jalan Saat batasan kita diterobos Saat kita menerobos batasan kita sendirilah Yang harus memutuskan Apakah terobosan itu kita terima Sebagai suatu Kewajaran atau tidak Apa yang diharapkan ketika batasan tersebut diterobos Pergeseran nilai Itu sebabnya kita harus tetap memiliki batasan rohani Untuk menjaga supaya kita tetap memiliki sebuah konsep Iman Kepercayaan Yang terus teguh di dalam Tuhan Hal itu tidak boleh kita izinkan untuk menjadi kabur dan relatif Semuanya telah terlambat ketika kita mulai merasa Ya mungkin memang wajar seperti itu Mungkin memang seharusnya seperti itu Selama ini saya salah Tanpa sadar nilai-nilai di dalam diri kita mulai bergeser Orang-orang di sekitar kita bisa menekan kita untuk melakukan apa yang mereka mau Meskipun orang tersebut memutuskan sesuatu bagi hidup kita Dan kita menyerah terhadap tekanan tersebut Ini tidak berarti mereka mengambil alih tanggung jawab atas hidup kita Kitalah yang harus tetap menghidupi hidup kita Dan bertanggung jawab penuh atas hidup kita Ketika kita menderita, kitalah yang harus membayar harganya Ketika kita melakukan sesuatu yang salah Kita yang harus menanggung segala konsekuensinya Lalu Apa yang harus kita lakukan? Bapak ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Marilah kita mulai meneguhkan batasan-batasan dalam diri kita Susah arti Yang menjadi kendala utama adalah keinginan kita Oleh karena itu Tegakkanlah batas-batas Bagi diri kita sendiri sebelum keinginan itu datang Pasang batas-batas yang memagari kita Dengan begitu kita tidak akan terjatuh ke dalam Relatifitas Dari batasan Mari kita ubah cara pandang kita Dengan tidak lagi melihat aturan-aturan dari Tuhan sebagai Sebuah aturan-aturan yang mengikat Tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk mengasihi Yesus Tuhan kita yang sudah begitu mengasihi kita Dengan begitu kita akan membangun batasan dengan tegas Mari Kita belajar untuk menghormati batasan Tuhan Dan orang lain sebagai bentuk kasih Batasan yang Tuhan berikan ke kita Merupakan kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih padanya Yaitu dengan memegang perintahnya Dan melakukannya Amin